Intro Hipotesa dengan Ali disini kali ini hipotesa ingin berbagi ke teman-teman semuanya tentang cara untuk menambahkan view dengan cepat dan subscriber juga akan semakin meningkat karena dengan view yang besar biasanya berbanding lurus dengan subscriber yang besar pula disini teman-teman disaat sudah mengupload video tentunya ada beberapa tambahan yang membuat itu videonya semakin banyak yang lihat dan ada keterkaitan antara video satu dengan video yang lain yang di youtube sendiri itu namanya kartu atau kart selain itu teman-teman disaat subscriber kita atau orang yang nonton video kita itu melihat video kita di ujung video kita nanti itu ada rekomendasi video yang lain agar menonton nah itu namanya end screen nah teman-teman semuanya kita lihat langsung caranya gimana supaya nanti itu orang itu semakin betah juga di channel kita tetapi teman-teman yang perlu di perhatikan walaupun ini sudah disetting sedemikian rupa tetapi juga video juga pengaruh buat teman-teman semuanya yang ingin orang yang menonton video teman-teman semuanya itu betah ya salah satu faktornya juga isi kontennya langkahnya gimana teman-teman disini klik ke youtube studio setelah itu klik video di edit video disini klik disini teman-teman kalau tampilan yang saya nanti akan tunjukkan dengan dua tampilan ini adalah tampilan yang youtube studio terbaru disini ada tambahan kartu klik kartu akan muncul seperti ini diambil detiknya berapa teman-teman satu menit tambahkan kartu di klik videonya buat kartu taruh di menit kedua ini disesuaikan nanti keinginannya terus detik ke dua sekian gitu selanjutnya disini adalah maksimal lima apa itu kartu atau kartu namanya lima kartu jadi kartu yang dimasukkan itu maksimal lima ini saya acak aja ya agar ada contohnya sebagai tampilannya disini teman-teman klik disini ingin lihat seperti apa nanti akan muncul disini suggested gitu juga bisa digunakan untuk kreator kreator youtube yang ada di seluruh dunia oke gimana sih caranya memilih muncul di rekomendasikan yang nanti teman-teman bisa digunakan untuk video sudah selesai kembali lagi ini sudah tersimpan otomatis teman-teman kalau sudah seperti ini semua perubahan disimpan tapi nanti disini juga disimpan ya untuk perubahannya kalau ini muncul warna biru teman-teman jangan lupa untuk disimpan yang terakhir adalah untuk nambahkan view disini teman-teman adalah tambahkan end screen atau namanya nama bahasa indonesiannya adalah layar akhir klik layar akhir disini teman-teman bisa menambahkan secara manual tambah elemen misalnya seperti ini video video upload terbaru atau video yang dipilih boleh upload terbaru misalnya ini bisa digeser-geser misalnya geser disini atau geser disini sambil kita lihat videonya nanti ada template nya tidak buat teman-teman semuanya dan salam youtuber oke ini ada tampilan di belakangnya video yang saya buat ini ada tampilan untuk end screen disesuaikan disini satu tambah lagi video lagi video yang terbaik taruh bawahnya oke kita lihat hasilnya oke kurang turun sedikit oke sudah selesai karena ini agar bisa dilihat mulai dari awal tadi ini tinggal digeser nah digeser jadi dari awal akan muncul seperti ini video ini bermanfaat tapi kalau mau di tengah-tengah munculnya ini tinggal digeser nah digeser oke oke video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya dan salam youtuber oke ini masih setting belum selesai setelah itu disini tambahkan disini karena ini upload terbaru teman-teman disini akan otomatis nanti ditampilkan kalau ini sudah live saya akan tunjukkan di perhatian jauh atau preview nya nah muncul seperti ini oke ini tidak saya simpan terlebih dahulu saya tunjukkan dengan ini saya hapus ya teman-teman saya hapus saya hapus jadi saya hapusnya disini tinggal hapus saja teman-teman juga bisa gunakan template yang sudah disiapkan ini lebih mudah lagi malah template misalnya mau yang seperti tadi tampilannya seperti ini klik secara otomatis akan dipilihkan youtube disini template disini ada subscribernya disini ada videonya tinggal disini videonya diganti oke sudah saya tambahkan dua video satu dua video yang sudah siap untuk ditambahkan di endcard namanya oke jangan lupa setiap teman-teman setting jangan lupa untuk simpan klik simpan dan ini memang salah satu cara untuk menambahkan view dengan cepat dan subscriber dengan cepat maksud dari endscreen atau layar akhir dengan card itu sebenarnya membuat orang itu selalu berputar-putar di video kita gitu kalau dalam website itu namanya internal link dan external link atau related artikel seperti itu jadi orang itu ingin oh ingin lihat video lanjutannya ingin yang direkomendasikan dari yang ada di channel kita dan setelah ini selesai disimpan disini nanti sudah tersimpan otomatis itu kalau versi yang terbaru youtube studio nya tapi kalau teman-teman disini yang versi nya yang versi klasik semuanya harus disimpan oke saya akan masuk ke versi klasik nya perbedaannya perbedaannya apa kalau versi klasik dengan versi yang terbaru ini sudah disetting saya ambil yang belum disetting saya ambil ini kalau disini pakai layar akhir ini saya tambahkan saya gunakan template template saja yang sudah ada saja ini yang biasa sering saya gunakan tapi karena template nya ini gak ada template bawaan jadi saya ambil ngawur saja acak sama untuk menambahkan sama persis dengan yang tadi selesai ini disimpan oke terus untuk kartu ambil disini terjun langsung jadi misalkan itu syuting pertanyaan tambahkan kartu tambahkan kartu lagi tambahkan kartu tambahkan kartu maksimal 5 teman-teman semuanya kalau sudah 5 disini nanti tombolnya tidak bisa ditambahkan lagi kartu yang digunakan 5 dari 5 setelah itu disini bedanya teman-teman di klik info dulu dan setelan terus disimpan perubahan nah bedanya hanya itu saja kalau yang satunya yang yang baru biasanya tanpa disimpan pun gak masalah ini kadang itu kalau kita langsung tutup biasanya kadang settingan itu tersimpan kadang tidak jadi lebih amannya teman-teman simpan perubahan oke teman-teman cukup mudah kan semoga video ini nanti bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan salam youtuber sub indo by broth3rmax